Yudi udah bisa potong rambut, udah berani Gimana nih Tipe-nya menurut Yudi ini? Tipe ODGJ-nya menurut Yudi ini seperti apa ini? Tidak banyak nikah ya Ternyata enggak sesuai perkiraan ya teman-teman ya Kirain ya orangnya apa? Barbar ya, ternyata enggak Siapa namanya? Karta Sasmita Karta Sasmita Bapak Karta Sasmita Karta Sasmita Ya teman-teman, bapaknya enggak mau terbuka tentang ketika kita tanya istri Kita tanya nama anaknya, beliau lupa Padahal semua keluarga dia, dia ingat Tetapi ketika kita bertanya istri dan anak, beliau lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Detik Asa Salam sehat, selaras, jiwa, dan raga Teman-teman, hari ini kita berada di Jalan Raya Pamong Jalan Raya Kontang Karangantu Ini lokasi daerah persawahan Sejauh mata memandang ini Sawah Sawah semuanya Ya, hari ini saya ditemani oleh para pemuda-pemuda yang bersemangat Yudi Halo Halo Siapa ini? Diki Diki Nah, disini kita tadi lagi jalan melihat seorang ODGJ Laki-laki Sepertinya dia agak agresif gitu Kita dekati aja Kita lihat seperti apa dia sebenarnya Mudah-mudahan kita bisa menggali Siapa dia sebenarnya Yuk, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja Assalamualaikum Ya, bapak Dengan bapak siapa? Namanya siapa? Siapa namanya? Ya, namanya siapa? Cimeng Bapak Cimeng dari mana? Curug Nangka Curug Nangka Bapak Cimeng ngapain disini? Ya, duduk Kita santai duduk di Nah, disana Kita bersihin Pak Cimeng rambutnya ya Nanti kita kasih makan Mau? Ah, disitu? Ayo, ayo, ayo Mau diganti bajunya? Ayo, kita ganti bajunya Mau makan? Ini, ini Ini, ini Rokok, rokok, rokok Rokok nih Sini Sini Pak Cimengnya lari Nanti kita potongin rambutnya dulu Nanti kita kasih makan Bapak mau makan? Bapak mau makan? Untuk Tunggu 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 Pak Cimengnya lari Ya, ya Ya, ya Ya Ya, udah Pasar ya Bapaknya gini Arahnya Coba Kesana arahnya Nah, gini Alangin-angin alangin anginnya Masya Allah ini ini bakarin rokoknya setengah mati ya Bapak sekarang Bapak cukur rambut ya ya duduk ya teman-teman ini bapaknya rambutnya udah kotor ini kita potongin kita bantu ya ayah siap ya Yudi udah bisa potong rambut udah berani ini challenge-nya apa namanya agak ditekan challenge ada salah satu dari penonton menantang Yudi untuk membantu ODGJ nah ini sekarang Yudi ini langsung terjun langsung mengurus ODGJ ya sembari kita ini potong kukunya ya nah pintar Bapak ini nurut loh Bapak ini ini diluar prediksi kita awalnya kita mengira ini agresif ternyata tidak ternyata cukup nurut lah ya teman-teman ini Yudinya sudah sudah bisa terjun langsung pegang ODGJ ya satu lagi ya tangannya satu lagi nah itu buang tuh bentuk rokok yang ini nih yang enggak ah itu apa ya ini Diki lagi nyari makan karena nasi kita habis tadi coba Yudi bercerita tentang ODGJ apa ceritanya gimana pengalamannya Yud awalnya awalnya gimana Yudi takut kenapa takut terus lama-kelamaan terbiasa ya ternyata para ODGJ itu enggak semuanya galak meskipun dia galak ODGJ itu tetapi ketika kita memberikan pendekatan secara baik dia akan baik ya jadi enggak serta-merta semua ODGJ itu galak bakal nyakitin kita enggak ketika kita baikin meskipun dia galak kita baikin jadi akan baik nih sentuhnya seperti Bapak ini ya Pak yang nah ini kita mau mandiin juga enggak ada tempat mandi enggak ada jadi karena ini dari daerah persawahan ini sejauh mata memandang ini ada sawah semua tidak ada pemukiman ini kemungkinan kita hanya memberikan makan kita bersihkan kita ganti bajunya ini makanan lagi dicari ke kampung sebelah sama Diki sekarang kita ganti baju aja ya Pak ya ya teman-teman ini celananya kita ganti selananya bapaknya ganti kita ganti karena udah bolong-bolong dibuka celananya buka-buka-buka buka selananya ini talinya mengganggu nih kecekek leher bapaknya nah ini buka nah sekarang selananya ya buka selananya nah sekarang Bapak duduk duduk nah sekarang kita unboxing isi celananya apa ya rokok kosong bungkus rokok bungkus rokok juga ini ada buntung-buntung rokok sampah Oh ini ada uang nih ini ada duitnya Bapak simpan duitnya nih ini ada uang Rp20.000 juga nih ada uang ribuan tapi basah tapi ini ya Bapak simpan simpan sini ya karena disini tuh daerah pesawahan nggak ada ini kita beliin ini aja ya Bapak sini makan roti ya duduk duduk Bapak belum makan belum oh iya tunggu nih gunting ini nih Bapak nih nggak boleh diikat-ikat nih gelang nih gelang nih nggak apa-apa biarin nggak ada lagi kan duduk-duduk biar enak duduk-duduk-duduk biar santai duduk-duduk kayak saya kayak saya nah gitu Bapak sembari makan ya sembari makan roti ya ya nih makannya dihabisin mau minum dulu Bismillah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim minum loh ini hari sudah siang sepertinya memang bapaknya belum makan ini karena memang nggak ada nggak ada makanan disini yang ada hanya padi tadi tadi juga belum matang masih ini masih muda dimakan dihabisin Pak dihabisin dihabisin rotinya nanti kalau rotinya udah habis kita ngobrol ya gimana nih tipe-nya menurut Yudi ini tipe tipe ODGJ-nya menurut Yudi ini seperti apa ini ya banyak tingkah ya ternyata nggak sesuai perkiraan ya teman-teman ya kirain ya kirain ya orangnya apa bar bar ya ternyata enggak kirain bakal berontak ya bakal ngambil-ngambil batu lempar gitu ya ya karena dari tampangnya tampangnya ya dari tampangnya sangat makan makan ternyata setelah Yudi dekatin gimana setelah Yudi dekatin enggak ya teman-teman nurut ya baik orangnya nurut ternyata enggak sesuai perkiraan kirain bakal marmar gitu ya bakal gimana gitu kan galak gitu gimana ternyata enggak ya ternyata enggak baik ya makan makan dihabisin dihabisin ya jangan mikir makannya semangat cepet ya kalau kalau kita biarin dia diam enggak enggak mau makan hai hai kagetnya hehehe 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 ayo makan cepet semangat 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 makannya semangat nah semangat ya sekarang kita gerak cepat teman-teman sekarang kita wawancara karena ini hari Jumat kita musyala Jumat Bapak ya ditelan udah telan udah nah sekarang saya mau tanya Bapak namanya Bapak siapa siapa namanya karta sasmita karta sasmita ya ya Kampung Bapak dimana Pak Curugnangka Sinarwangi Curugnangka Sinarwangi itu nama kampung nama desa nama kampung kecamatan apa Suka Jadi Suka Jadi Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor nama bapaknya siapa orang tua laki-laki Pak Sudin siapa Pak Sudin Bapak Sudin nama ibu siapa ibu Minah ibu Minah nama bapak punya kakak punya berapa orang kakaknya dua siapa nama kakaknya satu makmun makmun satu lagi kedua putih siapa putih putih itu laki-laki perempuan 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 nah Bapak punya adek punya siapa nama adeknya iren siapa iren iren nah terus siapa okto okto yang kedua yang ketiga ketiga berapa orang adek adek bapak kata berapa orang dua oh berarti okto sama iren pak kata nomor berapa tiga oh pak kata nomor tiga oh iya bapak kata eh pernah sekolah pernah sekolah apa sekolah SD SD di mana di gaduk tiga apa gaduk tiga gaduk tiga gaduk tiga desa apa itu Suka Jadi desa Suka Jadi itu kesempatan Taman Sari Bogor SMP bapak sekolah SMP belom tamat belum tamat Oh enggak tamat enggak tamat sih Oh lulus kelas 6 coba nama guru Bapak siapa di situ ingat nggak Pak Ujang Pak Kusnadi Pak Iwan Pak Ujang Pak Kusnadi Pak Iwan SD apa tadi Pak aduk tiga SD Gado 303 desa Suka Jadi desa Suka Jadi teman Bapak teman akrab Bapak siapa sahabat Bapak ingat nggak ingat Bapak ini nggak ingat teman-teman Bapak sudah menikah sudah sudah siapa nama istri Bapak nggak tahu Pak lupa atau lupa nama istrinya Bapak udah punya anak udah udah coba coba sekarang Bapak jujur ke saya ya jujur Bapak diingat-ingat lagi Bapak harus jujur ke saya siapa nama istri Bapak coba Bapak Bapak ya teman-teman Bapaknya nggak mau terbuka tentang ketika kita tanya istri kita tanya nama anaknya beliau lupa padahal semua keluarga dia dia ingat tetapi ketika kita bertanya istri dan anak beliau lupa coba kita tanya sekali lagi Bapak nama istri Bapak siapa coba Bapak jujur ke saya Bapak terbuka kenapa kok bisa lupa ayo jujur jujur ke saya lupa ya teman-teman beliau tidak bersedia Bapak mau pulang nggak enggak nah sekarang saya mau tanya ke Bapak Bapak tahu nggak ini deh daerah mana nggak tahu daerah apa ini nggak tahu di kabupaten apa nggak tahu ini Bapak jalan-jalan terus ini dari mana Bapak jalan nggak tahu ya teman-teman ini sepertinya memang ODGJ ini dia berjalan terus nah kemungkinan Bapak ini berjalan dari Bogor dari arah Bogor dari Bogor ke Jakarta dari Jakarta ke Tanggerang Tanggerang ke sini ini jalurnya ini jadi ini jalur serang Tanggerang jalur pinggir inilah jalurnya nah sepertinya Bapak ini berjalan tersesat berjalan tanpa arah tanpa tujuan sehingga terdamparlah di daerah pesawahan teman-teman ini kasian sekali ya teman-teman bagi teman-teman yang mengenali wajah Bapak kata Sasmita coba diperhatikan Bapak lihat kamera ya lihat kamera inilah wajah Bapak kata bagi teman-teman teman-teman yang mengenali wajah Bapak ini silakan hubungi kami atau komen di kolom komentar karena dengan bantuan jempol kita akan memberikan sedikit harapan dengan kita men-share video ini semoga informasi ini sampai kepada keluarga Bapak kata Sasmita sehingga beliau bisa kita pertemukan dengan keluarga ya teman-teman kami mohon dengan sangat bantu kami menemukan keluarga Bapak kata Sasmita baik teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati